Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di-like dulu BTW ini gue nggak tau ya ngebug atau gimana Jadi ada beberapa akun yang sudah mendapatkan update terkait soal emblem revamp Jadi ketika kalian nonton ini sekarang, langsung kalian cek akun kalian Kemudian tag gue di Instagram yang sudah dapetin update emblem baru Yaitu adalah emblem revamp Yang sebenarnya ini belum waktunya rilis di original server Tapi entah mengapa, sudah ada beberapa akun Sebagai bukti, disini kalau kalian lihat ini adalah akun original server Ini akun milik followers gue Dan ini 100% ori server ya Kalian bisa lihat untuk top globalnya Disini top globalnya ya yang sekarang ini kalian lihat di ori server juga Jadi bukan di Advan Kalau kalian lihat untuk apa namanya, eventnya pun tidak ada yang namanya Vanguard coin ya Ini gue cuma pengen memastikan Nah disini kalian bisa lihat tidak ada Vanguard coin disini Jadi real ini benar-benar akun original server Tapi kalau kalian perhatikan tadi ada satu hal yang menarik Nah ini dia Jadi ada yang namanya pengujian sistem emblem Dan sekali lagi Sepertinya tidak semua akun Coba kalian cek akun kalian, apakah kalian beruntung dapetin emblem baru Coba kali ya, langsung aja kita lihat untuk preparation ya Nah disini tampilannya sudah berbeda dengan yang di ori Maksudnya dengan yang kebanyakan akun ori ya Dimana sudah ada fitur yang namanya persiapan pertarungan Ini adalah fitur yang kita bisa mengatur item Kemudian emblem, spell, dan lain sebagainya Yang saat itu sebenarnya fitur ini hanya ada di Advan server ya Kemudian kalau gue geser ke bagian emblem See, kalian bisa lihat Ini adalah emblem baru Emblem revamp Tapi gue cek di beberapa akun Bahkan akun gue sendiri Ternyata tidak mendapatkan update ini Gue nggak tahu ini akan menjadi sesuatu yang aneh atau bagaimana Coba kita bayangkan Jika akun yang ini yang sudah update emblem revamp Kemudian mabar dengan akun yang belum emblem revamp Ini apakah bisa terjadi? Apakah akan terjadi error atau bagaimana? Karena sekali lagi Ini adalah ori server Gue nggak tahu ngebug apa gimana jatuhnya Ataukah hanya di beberapa akun saja Tapi kalau Moonton melakukan update di beberapa akun Ya itu tadi pertanyaan gue Kira-kira mabarnya bagaimana? Karena tentu saja Akun yang sudah mendapatkan emblem revamp Ini akan lebih diuntungkan Karena dia bisa yang namanya mengotak-ngatik emblemnya Dan bahkan bisa menggunakan semua talent Misalnya dalam hal ini adalah killing spear Di dalam talent tank Contohnya Jadi kan aneh gitu Nah seperti ini Ini killing spear bisa dipakai di emblem tank Jadi ya sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak kurang masuk akal ya guys ya Coba kita cek Oke Jadi ternyata ada informasi Pemberitahuan akses awal untuk emblem baru Ternyata ada infonya Jadi memang ini bukan ngebug ya Jadi ini adalah memang real Kita baca deh Untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih baik Kami berencana untuk memperbarui sistem emblem saat ini Emblem baru memberikan Anda lebih banyak pilihan talent Dan pengalaman pengembangan yang lebih baik Kami telah menguji dan mengoptimalkan emblem baru di advanced server Untuk mendapatkan masukan yang lebih akurat dari player Kami secara acak memilih player di ori server untuk menguji sistem Oke Jadi ternyata ini bukan ngebug Tapi ini memang resmi Oficial dari Moonton Dan memang disengaja untuk memberikan secara acak Ya Tapi tunggu dulu deh Ini jatuhnya kayak nggak adil nggak sih guys Akun yang sudah mendapatkan emblem revamp Ini bakalan lebih enak loh Push ranknya loh Daripada akun yang masih emblem Ya saat ini di ori server seharusnya Jadi kayak menurut gue Nggak adil aja ya Dan disini ada ucapan selamat Selamat atas kesempatan yang Anda dapatkan Untuk menguji emblem baru Dan terima kasih atas dukungan Anda Berarti semacam kayak trial gitu ya guys ya Yang mana di akun ini Dikasih kesempatan dari tanggal 18 Which is hari ini Sampai tanggal 5 Juni Wah ini cukup lama loh guys Ini lumayan lama loh Sampai tanggal 5 Juni Akun ini akan diberikan akses Untuk mendapatkan emblem baru Ya sekali lagi Ini akan menjadi keuntungan tersendiri Buat akun-akun yang sudah mendapatkan emblem revamp Disini ada bawahnya lagi Kalau di bawahnya ini Lebih ke penjelasan ya Tentang semua emblem baru Kemudian kombinasi yang lebih bebas Ya ini gue setuju Seperti yang tadi gue jelaskan ya Makanya talent yang namanya killing spear Itu bener-bener bisa digunakan di emblem tank Maupun emblem apapun Jadi bener-bener kombinasi yang bebas Ini akan menjadi unik Dan semakin membuat kita untuk memutar otak Dalam pemilihan Ataupun melakukan strategi di emblem Disini ada Instruksinya bahkan Wah ini Jujur gue iri sih Gue sendiri iri loh guys Gue tuh pengen banget loh Nyobain emblem baru di original server Kemudian gue pake untuk push rank Jadi bener-bener gue pengen tau nanti Impact terhadap hero yang gue pake itu seperti apa Tapi sayangnya di akun gue gak dapet guys Gue sedih sih ini Jadi kenapa akun followers gue dapet ya Sebentar Disini ada informasi Selama pengujian Tidak akan ada batasan untuk membentuk tim Dengan teman anda Namun demi persaingan yang adil Semua player akan tetap menggunakan emblem saat ini Dan tidak menggunakan emblem baru jika terdapat player di lobby yang tidak berpartisipasi Oke Jadi akhirnya disini ada penjelasan dari Moonton Bahwa ketika kalian main dengan orang atau dengan akun yang belum mendapatkan emblem revamp Akan berubah menjadi emblem normal ketika melakukan matchmaking Defaultnya akan seperti itu Jadi emblem revamp sendiri hanya akan aktif ketika kalian bermain dengan Dan akun yang sama-sama telah mendapatkan emblem baru Mungkin kurang lebih seperti itu ya Untuk pengertiannya di poin nomor 3 Harusnya gitu sih Kalau misalnya ada tambahan atau salah Kalian boleh bantu gue untuk koreksi di kolom komentar Karena emblem baru masih dalam proses pengoptimalan Grafik dan efek yang anda lihat sekarang ini masih dalam proses pengerjaan Oke jadi ini kemungkinan belum final ya Tapi belum final di ujinya di original server loh Ada-ada jadi Moonton ya mungkin nanti akan ada penyempurnaan lagi lah ya guys ya Ya sudah kalau begitu berarti sudah cukup jelas ya Jadi akun yang sudah mendapatkan emblem revamp itu hanya bisa bermain dengan akun yang juga Satu server atau yang sudah mendapatkan emblem revamp Kalau misalnya ketika kalian membuat room atau masuk ke lobby seperti ini dan ada satu player Yang tidak memiliki emblem revamp Ini akan defaultnya berubah menjadi emblem saat ini Bagaimana dengan solo? Apakah solo sistem matchmaking Moonton akan sepintar itu Mendeteksi dan mencari pemain yang sama-sama emblem revamp? Gimana kalau kita uji coba? Komen di bawah kalau kalian pengen tahu terkait hal itu Sebagai contoh disini kan akun gue ini belum dapat emblem baru nih Nah ini misalnya gue invite Kalau di invite bisa guys Tuh Nah jadi kayak begini guys Tulisannya kayak begini ya guys ya Ini biar kalian ngerti juga nih Jadi ketika kalian main dengan akun yang emblemnya masih emblem lama Ada peringatan Seseorang di tim menggunakan sistem emblem lama Demi pertandingan yang adil Semua player di pertandingan ini akan menggunakan sistem emblem lama Yaudah jadi sudah jelas dan sudah ngerti Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like Thank you Bye